Pemirsa Pejabat Wali Kota Ambon, Bodewin, berharap peningkatan PAD Kota Ambon di tahun 2022 bisa menyelesaikan hutang pihak ketiga. Atas penutupan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2022, mengalami kenaikan sebesar 3,89 persen diharapkan dapat membuka ruang untuk melunasi hutang pihak ketiga. Kenaikan PAD ini dipicu oleh adanya peningkatan dari pendapatan asli daerah tahun 2022. Berjabat Wali Kota Ambon, Bodewin, Watimena yang diwawancarai sejumlah media menangatakan peningkatan APBD tahun 2022 yang diharapkan bisa melunasi hutang pemerintah kota kepada pihak ketiga. Watimena juga menambahkan selain perunasan hutang kepada pihak ketiga yang menjadi prioritas, diharapkan juga dapat melanjutkan proyek-proyek pembangunan serta menekan inflasi di Kota Ambon. Bahwa minimal dengan APBD yang meningkat ini, yang pertama kan kita bisa bayar hutang pihak ketiga. Itu yang paling penting. Ya kalau syukur-syukur sisanya bisa kita gunakan untuk melakukan program-program pembangunan yang bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Ya seperti itu. Selain bayar hutang pihak ketiga, prioritasnya apalagi untuk kenaikan nilai? Ya proyek yang tertunda, tetapi juga seolah inflasi. Kita harus menyediakan dana kan untuk menekan laju inflasi di Kota Ambon sekaligus untuk memberikan subsidi kepada kelompok penerimaan onfat sebagai akibat dari kenaikan bahan bakar minyak. Terima kasih telah menonton!